Cara menanam dan budidaya cabai yang perlu Anda ketahui Cabai merupakan komoditas yang permintaannya sangat tinggi di pasaran. Terdapat banyak sekali jenis cabai yang ada di seluruh dunia. Mulai dari jenis cabai import hingga jenis cabai lokal yang tidak kalah kualitasnya. Pemilihan jenis cabai ini merupakan hal pertama yang dilakukan untuk memulai budidaya cabai. Untuk membantu kita mengetahui apa saja jenis cabai yang dapat kita temukan di Indonesia. Berikut ini macam-macam jenis cabai yang ada. Cabai Bibrida Cabai Bibrida merupakan jenis cabai yang didapatkan secara import dari negara-negara tetangga. Cabai Bibrida yang paling populer adalah cabai yang berasal dari negara Thailand dan Taiwan. Jenis cabai Bibrida merupakan cabai yang mengalami persilangan dengan teknik modern. Sehingga perawatannya pun lebih rumit dari cabai biasa. Cabai Bibrida pun memiliki sedikit perbedaan saat dibudidayakan. Perbedaannya adalah jenis cabai Bibrida memerlukan obat untuk mendukung hasil panen yang maksimal. Beberapa contoh cabai Bibrida yang populer di masyarakat adalah cabai papirus. Kunti, Emerald, Hot Beauty, Juwita, Khairlom, dan Sunia. Cabai Besar Cabai Besar merupakan cabai lokal yang didapatkan dari daerah-daerah di Indonesia. Daerah yang menyumbang jenis cabai lokal yang cukup populer antara lain daerah Tanakaro, Sumatera Utara dan Kudus, Jawa Tengah. Cabai lokal dipercaya lebih menguntungkan untuk dibudidayakan oleh para petani. Selain teknik budidayanya yang lebih mudah, cabai lokal juga memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan jenis cabai lainnya. Hanya saja, cabai besar sering sulit didapatkan sehingga harganya fluktuatif. Cabai besar dibagi menjadi tiga jenis lagi, yaitu cabai merah, cabai keriting, dan cabai hijau. Ciri-ciri cabai merah adalah berwarna merah dan ukurannya panjang. Ujung cabai merah biasanya lancip dan bentuknya lonjong. Selain itu, kulit cabai merah mulus dan terlihat licin seperti lilin dan cukup tebal. Sedangkan cabai keriting memiliki karakteristik yang tidak berbeda jauh dengan cabai merah. Hanya saja kulitnya bergelombang dan keriting serta cukup tipis. Jenis ketiga adalah cabai hijau. Cabai hijau adalah cabai yang dipanen saat masih berwarna hijau. Dapat juga disebut cabai yang dipanen di usia yang masih muda. Cabai hijau ini karena dipanen dalam jangka waktu singkat biasanya rasanya tidak terlalu pedas. Cabai rawit Jenis cabai rawit merupakan cabai favorit masyarakat. Ukurannya yang relatif kecil tidak membuatnya kalah pamor, dikarenakan rasanya yang sangat pedas. Jika dilihat dari warnanya, cabai rawit memiliki warna yang sangat beragam seperti hijau, oranye, kuning, dan juga merah. Cabai rawit juga mudah dibudidayakan karena kemampuannya bertahan hidup dalam segala jenis cuaca. Karena asal benihnya yang diproduksi oleh petani, maka cabai rawit pun digolongkan sebagai cabai lokal Indonesia juga. Cara menanam dan budidaya cabai Setelah mengetahui jenis-jenis cabai yang dapat dibudidayakan, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis cabai yang dipilih. Jika sudah terpilih, maka budidaya dapat segera dimulai. Budidaya cabai ledis merah secara tradisional mencakup serangkaian proses mulai dari penanaman hingga pemanenan agar untung dan memuaskan. Detail setiap proses budidaya cabai secara tradisional akan dijelaskan pada bagian berikut ini. Pemilihan bibit Cara pertama menanam cabai yaitu pemilihan bibit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat banyak jenis cabai yang dapat dijadikan indukan. Bibit Namun, pemilihan bibit harus dilakukan secara saksama dengan melalui serangkaian pertimbangan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bibit antara lain kualitas bibit. Kesesuaian bibit dengan lokasi budidaya. Dan tentu saja nilai ekonominya. Inilah cara cepat membibit cabai merah yaitu pilihlah kualitas bibit yang unggul dilihat dari ukuran. Indukannya yang besar serta tampilan fisiknya yang sehat. Selain itu, pilihlah bibit yang mudah dibudidayakan namun nilai ekonominya tinggi. Sehingga keuntungan budidaya pun dapat dirasakan oleh petani juga. Pembibitan Pembibitan cabai dilakukan setelah menentukan indukan yang matang, sehat dan bebas penyakit. Jika sudah, potonglah ujung-ujung cabai hingga tersisa bagian badannya saja. Potong bagian badan cabai menjadi dua bagian. Buka badan cabai dan ambil bijinya. Jemurlah biji-biji cabai tersebut pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Masa penjemuran bibit kurang lebih adalah selama tiga hari. Setelah tiga hari bibit kemudian dapat dilanjutkan ke proses persemaian. Pabila tidak melakukan tips tadi maka bibit cabai rawit kurang sehat. Persemaian Biji cabai yang telah dijemur siap untuk disemai. Penyemaian dimulai dengan merendam benih dalam air hangat selama satu hari satu malam. Air rendaman merupakan larutan perangsang akar untuk menunjukkan benih yang paling berkualitas. Setelah lewat masa perendaman maka pilihlah benih yang mengendap ke dalam dan buang benih yang mengapung. Benih yang mengendap tersebut kemudian disimpan dalam kain basah dan harus disimpan selama satu malam lagi. Sambil menunggu, petani dapat menyiapkan media persemaian. Media persemaian dapat digunakan tanah yang telah digemburkan dan terbuat dari campuran tanah serta pupuk kandang. Perbandingannya adalah satu. Satu. Jika sudah, benih siap disemai dengan memasukkannya satu persatu dan ditutupi dengan tanah yang sama seperti sebelumnya. Berikan perawatan persemaian hingga daun muncul sempurna sebanyak empat buah. Setelahnya baru benih cabai dapat dipindahkan ke media tanam. Penanaman Cara menanam cabai yang baik di kebun atau di sawah. Dalam proses penanaman cabai diperlukan media tanam. Cara mengolah tanah untuk cabai rawit agar buah lebat akan dijelaskan di sini. Media tanam yang digunakan bergantung pada jenis budidaya yang digunakan. Apakah tanah merah baik untuk detanami cabai? Pada jenis budidaya tradisional penyiapan media tanam dapat dilakukan dengan penggemburan tanah, penyesuaian perh serta penambahan pupuk untuk kandungan hara. Media tanam minimal sudah siap diolah sekitar dua minggu sebelum masa penanaman dan satu minggu. Sebelumnya haruslah disiram larutan perangsang pertumbuhan. Cara penanaman dilakukan dengan membuat lubang-lubang pada media tanam. Masukkan bibit ke dalam lubang yang telah disediakan dan tutup kembali dengan media tanam yang sama. Setelahnya haruslah dilakukan perawatan yang rutin dan teratur untuk keberlangsungan pertumbuhan. Cabai Pengairan Salah satu bentuk perawatan tanaman cabai adalah dengan melakukan pengairan. Tanaman cabai sebenarnya tidak memerlukan asupan air yang terlalu banyak. Pada kondisi normal cukup diberikan pengairan teratur setiap tiga hari sekali. Akan tetapi jika memang sedang dalam kondisi kemarau yang cukup ekstrim. Dapat dilakukan pengairan satu hari satu kali. Begitupun jika dalam kondisi cuaca di musim penghujan, maka tidak perlu dilakukan pengairan. Karena kelebihan ataupun kekurangan air tidak baik bagi tanaman cabai. Pemupukan Bentuk perawatan lain untuk tanaman cabai adalah dengan melakukan pemupukan. Tanaman cabai membutuhkan pupuk untuk mendukung dan mencukupi kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhannya. Pupuk yang cocok digunakan untuk tanaman cabai adalah pupuk kompos atau pupuk NPK. Akan tetapi harus diberikan dengan dosis yang cocok. Berikan sekitar 1 sendokan untuk 1 bulan dan berikan sekali sebulan saja. Jika cabai yang ingin dikembangkan adalah cabai organik, maka gunakanlah pupuk organik cair. Pemberian pupuk organik cair diberikan dengan cara disemprotkan pada masa-masa penting pertumbuhan. Daun dan buah Pengajiran Perawatan pada tanaman cabai yang lain adalah dengan melakukan pengajiran. Pengajiran merupakan upaya pembuatan penopang tumbuhan dengan menggunakan bambu ataupun kayu. Pengajiran biasa dilakukan ketika pertumbuhan sudah membuat tanaman semakin besar dan dibutuhkan. Penopan agar tanaman cabai yang tergolong kecil tidak roboh. Pencegahan hama dan penyakit Hama dan penyakit merupakan ancaman yang juga dapat menyerang tanaman cabai. Resiko hama dan penyakit ini dapat dikendalikan dengan melakukan perawatan yang dibutuhkan. Bentuk perawatan dalam upaya mencegah hama dan penyakit adalah dengan menggunakan pesticida. Terdapat dua jenis pesticida. Jika tanaman cabai yang dibudidayakan adalah cabai organik maka gunakanlah pesticida organik. Jika tidak dapat digunakan pesticida buatan kimia. Akan tetapi dalam penggunaannya. Pesticida tidak dapat digunakan melebihi batas normal karena akan membuat tanaman menjadi beracun. Masa panen Masa panen tanaman cabai ditunjukkan oleh karakteristik buahnya yang berwarna merah. Panenlah cabai di pagi hari saat cabai masih dalam kondisi segar. Setelah pemanenan pertama, panen selanjutnya dapat dilakukan setiap 6 hingga 7 hari sekali. Setelah dipanen cabai dapat disimpan sampai 2 hari setelah panen. Setelah dipanen, cabai dapat dijual sesuai harga jual per kilogramnya dan petani dapat mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Demikianlah cara membudidayakan cabai secara tradisional. Selain cara tradisional, terdapat 3 jenis budidaya cabai yang dapat dilakukan yaitu hidroponik, polibak, dan pot. Perbedaan dari ketiga jenis budidaya tersebut adalah pada wadah untuk media tanam ataupun media tanam itu sendiri. Lebih lengkapnya akan kita bahas di bagian berikut ini. Cara menanam cabai hidroponik Hidroponik merupakan metode menanam yang menggunakan air sebagai media tanam untuk menggantikan tanah. Metode hidroponik mulai populer di kalangan masyarakat karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkannya. Kemudahan dalam berkebun secara hidroponik tentu sangat menarik bagi penggiat yang hidup di perkotaan. Mengingat kesibukan perkotaan yang sangat menyita waktu, maka sangat wajar metode hidroponik menjadi pilihan untuk dilakukan oleh para penggiatnya. Selain kemudahannya karena tidak memerlukan lahan berupa tanah, metode hidroponik juga menawarkan kemudahan untuk tidak perlu disiram setiap hari. Secara keseluruhan perbedaan budidaya metode hidroponik hanya berbeda sedikit dengan metode budidaya tanaman cabai tradisional. Perbedaan terletak pada media tanamnya. Berikut ini penjelasan mengenai menyiapkan media tanam hingga pemanenan dengan cara hidroponik. Sistem WIC Persiapan Media Tanam Media tanam cabai dengan metode hidroponik adalah campuran dari sekam dan sabu kelapa. Perbandingannya sebesar 1. 1. Media tanam ini ditaruh pada botol plastik bagian atas yang telah dibelah menjadi 2 bagian. Bagian atas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bagian bawah botol yang telah diisi larutan. Nutrisi Selain itu karena menggunakan sistem WIC Maka harus disiapkan sumbu yang terbuat dari kain flanel untuk mengalirkan larutan nutrisi ke Tanaman Persiapan Larutan Nutrisi Larutan nutrisi yang digunakan adalah larutan ABMIX. Melalui larutan inilah kebutuhan nutrisi tanaman yang biasanya didapatkan dari tanah. Diberikan kepada tanaman cabai hidroponik. Penanaman Sama seperti pada budidaya cara tradisional. Bibit yang ditanam adalah benih yang sudah melalui persemayan. Masukkan bibit yang telah disemai ke dalam wadah yang telah disiapkan. Setelah tertanam dengan baik, maka perlu disiram secukupnya menggunakan air. Setelah satu minggu, barulah tanaman cabai dapat diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Perawatan Bentuk perawatan yang paling penting untuk dilakukan pada metode hidroponik adalah dengan melakukan Pemeriksaan berkala Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tanaman tidak kehabisan larutan nutrisi. Jika larutan nutrisi sudah hampir habis, harus segera ditambahkan dan jangan sampai tanaman cabai kekeringan. Selain itu, upaya perawatan dapat dilakukan dengan mencegah hama dan penyakit. Mencegah hama dan penyakit dapat dilakukan dengan pemangkasan bagian-bagian tanaman cabai yang menunjukkan tanda-tanda infeksi. Cara Menggunakan Polibak dan Pot Selain metode hidroponik, terdapat juga budidaya cabai dengan metode yang menggunakan Polibak dan Pot atau bedengan sebagai wadah tanaman. Metode budidaya tidak berbeda jauh dengan metode tradisional seperti sebelumnya. Hanya langkah yang berbeda adalah pada langkah menyiapkan media tanam. Persiapan media tanam Polibak atau Pot dapat diawali dengan pemilihan jenis wadah. Jika memilih Polibak, maka pilihlah yang ukurannya minimal 30 cm. Ukuran ini dipilih sesuai pertimbangan ukuran maksimal dari pertumbuhan tanaman cabai nantinya. Perkiraan ukuran Polibak yang tepat akan mampu menopan tanaman cabai. Media tanam dengan penggunaan Polibak adalah tanah dan pupuk kompos dengan perbandingan 1. 2. Berikan pupuk NPK pada Polibak sebanyak 3 sendok. Akan tetapi terkadang Polibak sulit ditemukan dalam ukuran yang besar dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu muncullah alternatif lain yaitu penggunaan pot. Penggunaan pot Datang dengan berbagai pilihan yang ada. Terdapat pot yang terbuat dari bahan dasar plastik, semen, aluminium, dan tanah liat. Menurut pengalaman pot dari tanah liat merupakan yang paling baik digunakan untuk berkebun dalam pot. Alasannya adalah karena kemampuan pot dari tanah liat menjaga kestabilan suhu. Hal lain yang harus diperhatikan dalam penggunaan pot sebagai wadah media tanam adalah keberadaan. Saluran air Tanaman cabai tidak baik mengandung air yang berlebihan pada media tanamnya. Oleh karena itu untuk memudahkan aliran air, maka bagian bawah pot haruslah dibuat lubang-lubang saluran air. Setelah dibuat saluran air, buatlah juga kaki-kaki pot untuk semakin memudahkan proses air mengalir. Demikianlah tadi sudah kita ketahui segala hal yang harus diperhatikan dalam membudidayakan tanaman. Cabai Semua informasi yang diberikan jelas dan mudah untuk dilakukan. Sehingga jangan tunggu lain waktu dan mulailah budidaya cabai dari sekarang. Inilah cara menanam dan budidaya cabai yang perlu Anda ketahui. Subscribe Terima kasih di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!